Halo, selamat pagi sahabat Nusantara, saya bersama saya Lalu Yasmin, disini saya sedang memperkenalkan kuliner-kuliner khas yang ada di Kecamatan Pujut ini. Salah satunya ini adalah sayur bungan bojut. Sayur bungan bojut ini adalah sayur khas yang ada di Kecamatan Pujut yang mempadukan antara rumput laut yang dari laut dan kekayaan dari ladang atau sawakamu. Nah, ini biasanya kami sajikan pada saat-saat tertentu, pada saat-saat ada tamu, ada keramaian, pernikahan, sunatan, dan zikiran. Zikiran orang meninggal, tahlilan, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada biji kuomak yang tunggal, terus ini nambahnya, ini yang paling khas ini bungan bojut ini, dia kita ambil di tengah laut. Jadi, apa namanya itu, sejenis tanaman kayak lamun-lamun laut itu. Terus, apa lagi ya, komprimennya itu, ya kalau udah-udah surut, ini baru kita ambil di karang-karang itu. Ini ditelah banget nih, jadi karena kami adalah keluarga pesisir, jadi lebih pintar mengolah bahan-bahan yang berasal dari laut. Ini ada ubi, komak muda, kecipir, terus cabai, cabai hijau, terus ini cabai rawit muda, ubi, terus ini namanya daun kembang gojot, kemudian ini... Di sini, di dalam itu ada biji kecipir tua yang sudah kering. Utannya setolang komak, alias setolang komak. Nah, ini hanya ada di spesial tertentu, kalau ada orang hajatan, karena bungan bojut ini agak susah diambilnya. Nah, tambah sekarang-sekarang sudah-sudah ini, sudah agak langka nih, yang ini bagian terpentingnya ini. Bumbunya sama, ada terasi, cabai, bawang putih, bawang merah, asam, gula, dikit. Bumbu yang kering. Terus sama garam, itu aja sih, bumbu-bumbu dasar aja bumbunya. Jadi, kalau di jauh mungkin, bumbunya mirip bumbu lode, temen sini ada tambahan terasi. Nah, ini kondimen utamanya, ini yang bikin dia jadi ada bau-bau lautnya. Ini, kita ambil, ada masanya kita ambil di laut, jadi kalau sudah surutnya jauh, baru kita bisa ambil ini, kondimen yang bumbu-bumbu dasar ini. Jadi, setelah kita ambil, biasanya kita jemur, jemur di rumah, dia bisa bertahan sama setahun. Ini kering ya, contoh keringnya nih. Ini bisa bertahan bertahun-tahun, jadi kalau udah mau dimasak lagi, tinggal dicuci, terus direndam air panas, udah bisa dipakai lagi. Kalau pengelolaan sayur yang ini, hampir sama dengan yang lain. Cuman, bedanya itu karena biji komaknya itu sudah tua, jadi dia harus direbus dulu untuk jadi empuk. Nah, sudah empuk, kita tiriskan buang air rebusannya, nanti, apa namanya itu, didih, apa, biji komak, kemudian sambal, apa, bumbu tadi itu yang sudah digiling, halus, itu dicemplungin ke sini, jadi santannya. Tunggu sampai mendidih, nah baru setelah mendidih, kita cemplungin bahan-bahannya ini. Nah, tunggu deh sampai semua bahan ini matang, udah, itu aja matang. Oke, kalau sayur ini disajikan, kan biarnya dipesta-pesta, atau pada saat rumah ramai, ini yang disajikan, jadi kalau untuk masakan sehari-hari, agak jarang disajikan. Ini lebih ke, untuk menjamu tamu. Nah, ini, ini apa namanya itu dijadikan, jadi sayur, bukan laut. Jadi, dia harus, disini tuh harus ada, kesimbangan antara, yang ada di darat, di sawah, dengan di laut. Jadi, kalau, kalau kita menyajikan sayur ini untuk satu mangkuknya, nanti harus ada ikan asin, pindang, goreng, atau apa namanya itu, ya sesuatu yang dari laut lah, gitu. Itu namanya lauk, jadi lauknya. Nah, jadi, karena daerah selatan ini dekat dengan laut, jadi sayurnya itu, kayak ada yin dan yang antara balance, antara, apa namanya itu, seafood, dengan makanan dari laut, dengan makanan yang dari sawah atau ladang. Kita punya ladang. Seperti ini penampakannya. Baunya sudah sedap, dan kita sebentar lagi akan menyantap bersama-sama sayur bungan goreng. Terima kasih.